Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 10 orang meninggal, 18 anggota TNI Polri dan belasan warga terluka akibat peristiwa ini Terkait hal tersebut, saat ini situasi di Wamena mulai kondusif Aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan lokasi kejadian Diketahui kasus ini bermula ketika 2 orang warga Sinagma Memberhentikan sebuah mobil pedagang kelontong dan menuduh mereka menculik seorang anak Meski pihak kepolisian sempat menggelar mediasi terkait persoalan tersebut Namun warga yang termakan isu berita bohong langsung melakukan tindakan anarkis Hingga situasi Wamena pada kamis yang sempat mencekam Tetapi memang sebagaimana yang terjadi, saya sudah laporkan di Upaka Pores Ini karena ada yang memprovok sehingga bisa terjadi seperti itu Tapi ini tentunya bagian harus saya evaluasi Guna membantu meredam situasi di Wamena Pemda Jaya Wijaya telah merangkul para tokoh masyarakat Terima kasih telah menonton!